Tim Putri Indonesia dan Korea bertemu dalam laga penentuan juara grup ZBATC 2022. Kedua tim yang telah menggenggam tiket semifinal tersebut saling berhadapan di setia City Convention Center, Selangor Malaysia pada Kamis tanggal 17 Februari tahun 2022. Sebagai hasilnya, Indonesia sukses lolos sebagai juara grup Usain yang menunjukkan Korea Selatan dengan skor tipis 3-2. Poin kemenangan Indonesia dipersembahkan oleh Gregoria Mariska Tunjung, Nita Violina Marwah Lani Tria Mayasari, dan Stephanie Wijaya. Gregoria Mariska Tunjung menjadi pembuka jalan Indonesia pada hari ini. Menghadapi Sim Yujin, darah asal Wonogiri itu unggul jauh 21-6 pada game pertama. Dominasi pemain yang akrab di Sapa Georgie itu berlanjut ke game kedua. Meski sempat nyaris terkejar, Georgie tetap menguasai keadaan dan memastikan kemenangan dengan skor 21-18. Sayang, keunggulan Indonesia pupus di laga kedua. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi yang turun sebagai ganda putri pertama gagal mengatasi lawan. Mereka sebenarnya mampu mengimbangi Baik Hana, Seong Seng Yeon pada game pertama dengan memaksakan adu setting Usai menyamakan kedudukan jadi 20-20. Namun, Baik Seong berhasil bangkit dan mengemas dua angka terakhir untuk menutup game pertama dengan skor 22-20. Duel sengit juga terjadi pada game kedua. Sempat unggul 19-16, Febriana Amalia mesti merelakan kemenangan yang sudah di depan mata pupus. Baik Seong berhasil menyapu bersih lima angka berturut-turut sehingga memenangi game kedua dengan skor 21-19. Putri Kusuma Wardani menjadi wakil Indonesia ketiga yang berlaga. Berhadapan dengan Lee Seyeon, ia sebenarnya punya peluang untuk menang. Sayang, pemain yang akrab di sapa putri KW tersebut gagal memenuhi ekspektasi. Ia kehilangan game pertama dengan skor 16-21. Usaha putri membalikkan kedudukan di game kedua tampak akan berhasil saat dirinya unggul 14-9. Namun, Lee sukses mengejar dan menyumbang poin kedua untuk Korea Selatan dengan kemenangan 21-19 pada game kedua. Meski tertinggal, Indonesia tak mengendurkan semangat. Nita Violina Marwah, Lanit Ria Mayasari yang turun sebagai wakil keempat sukses melaksanakan tugas mereka. Mereka merebut game pertama dengan membukukan skor 21-16 atas Kim Min Ji, Lee Seo Jin yang makin mendekatkan skuad Indonesia dengan poin kedua. Pasangan belia ini pun menunjukkan mental baja pada game kedua, saat berhasil membalik kedudukan dari 19-20 menjadi 22-20. Kemenangan pun dipertaruhkan pada partai kelima. Indonesia menurunkan Stephanie Wijaya sementara Kim Joong menjadi harapan Korea Selatan. Sempat keteteran di awal game pertama, Stephanie menunjukkan kemampuan terbaiknya Usai menyapu bersih 9 angka beruntun untuk unggul 12-4. Keunggulan Stephanie berlanjut hingga akhir game pertama Usai menang cukup telak, 21-11, atas Kim Joong. Pada game berikutnya, Stephanie masih terlalu kuat untuk Kim. Usai berjibaku selama 34 menit, Stephanie menutup laga dengan memenangi game kedua dengan skor 21-13. Kemenangan Stephanie Wijaya itu pun membuat Indonesia menang 3-2 atas Korea Selatan dan melaju ke semifinal BATC 2022 sebagai juara grup set. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!